Oke, halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya Di depan kita ada satu unit mobil Suzuki yang super ganteng Kalau kata aku sih ini bukan ganteng lagi, gantengnya luar biasa Apalagi teman-teman bisa lihat tampilan depannya gagah banget, luar biasa Gagah dan maco banget ya Suzuki XL7 Beta Manual Hybrid tahun 2024 Nah, pada waktu ini kita akan bahas mobil ini dan review singkat tentang mobil Suzuki XL7 Beta Manual ini Tapi jangan lupa, sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman Oke, Suzuki XL7 Beta Manual ini dibanderol dengan harga Rp. 287.200.000 Untuk yang manual, untuk yang metik itu di Rp. 298.200.000 Nah, harga tersebut belum dipotong promo Potongan harga diskon ya, kalau teman-teman beli cash Potongannya itu sampai dengan Rp. 30.000.000 Wow, menarik banget dong tentunya Kalau misalnya harganya di Rp. 287.000, dipotong Rp. 30.000.000 Teman-teman bayar itu sekitar di Rp. 257.000 untuk yang beta manual Ya, harga Rp. 250.000.000 masih worth it banget Karena ini tipenya beta manual yang tentunya udah hybrid, udah ada cruise control Dan masih banyak lagi teknologi yang udah oke banget ya Seperti SRVC Smart Hybrid by Suzuki-nya juga udah ada ya Oke, kita bahas untuk tampilan awal, tampilan depannya dulu Pertama, tampilan depannya di sini menggunakan lampu LED Dan dilengkapi dengan lampu DRL Dan lampu shine yang masih bawah lamp ya Nah, untuk DRL-nya ini LED ya LED, day time running light Terus di bagian bawah sini ada fog lamp Nah, di sini dia pembedanya kalau lampu utama DRL itu semuanya LED Tapi untuk shine-nya dia itu masih bawah lamp guys ya Terus di bagian sini ada front bumper depan Yang luar biasa bikin macho Suzuki XL7 Beta ini ya Terus kalau teman-teman lihat lagi di bagian tengah Ataupun di bagian di antara logo Suzuki-nya Itu grill-nya luar biasa Perpaduan antara macho dan sporty ya Macho-nya apa? Macho-nya itu lekukan-lekukannya oke banget Dan sporty itu warnanya warna hitam glossy guys Jadi kelihatan sporty dan macho Jadi kombinasi yang luar biasa ya Tambah lagi untuk Suzuki XL7 ini menggunakan ground clearance 200mm Ataupun 20cm ya Terus selain itu Suzuki XL7 ini menggunakan mesin 1500cc 4 silinder ya Jadi kalau teman-teman nanya keiritannya seperti apa Tentunya sudah pasti irit Teman-teman bisa cek uji konsumsi bahan bakar Suzuki XL7 di Youtube Sudah banyak yang menguji bisa sampai Surabaya Bahkan bisa sampai banyu wangi itu tanpa mengisi satu tangki bahan bakar Sangkit iritnya ya tentunya Oke lanjut kita bagian samping Bagian samping disini Suzuki XL7 menggunakan pelek single tone Warnanya warna hitam Jadi perpaduan antara grill hitam dan pelek hitam itu membuat Si Suzuki XL7 BT ini makin macho lagi dan makin sporty Terus dia dilengkapi juga dengan over fender yang lumayan tinggi Membuat kelihatan Suzuki XL7 ini gagahnya Kebangetan ya Ditambah lagi untuk spionnya disini sudah auto folding ya Jadi saat di kunci mobilnya itu sudah otomatis ngelipat untuk spionnya ya Terus di bagian Handlenya disini sudah menggunakan handle chrome Dan sudah dilengkapi dengan teknologi careless entry Dan sudah engine start stop untuk kuncinya Jadi sudah oke banget Tidak takut lagi diduplikat untuk kuncinya Tentunya ya Terus kalau teman-teman lihat ke bagian belakang Karena ini tipe beta dia itu Belum ada spoiler dan belum ada talang air Kalau teman-teman belinya tipe alpha Teman-teman sudah pasti dapat yang spoiler dan talang air Tapi karena ini tipe beta dia tidak dapat Nah kabar baiknya kalau teman-teman beli dengan eddy Jadi dia akan kasih teman-teman free Talang air dan spoiler ya Nah untuk bagian lampu belakangnya Suzuki L7 Beta ini menggunakan lampu LED untuk bagian rem Sennya itu bohlam dan lampu mundurnya juga bohlam ya Yang bikin mewah disini ada lampu LED combination Ataupun LED bar Yang di saat malam hari Ini super duper mewah banget guys ya Bahkan kompetitor banyak yang niruin LED bar nya Suzuki L7 ini ya Yang sebelumnya itu masih garis-garis Sekarang menjadi bar gitu Jadi agak tebal gitu Jadi banyak-banyak yang niruin ya Oke lanjut lagi di bagian bawah sini ada lampu Lampu mata kucing bisa Ataupun lampu reflektor Yang kalau disorot lampu itu Kayak nyala gitu Padahal nggak nyala ya Terus ada dua buah sensor parkir Dan ada logo hybrid di bagian sebelah kanan ya Terus di bagian kiri ada logo XL7 ya Oke bemper bagian belakang itu Maco banget Kece banget kombinasi antara hitam dan silver Membuat tampilan Suzuki XL7 beta ini makin macho lagi Nah untuk tipe beta sendiri ini udah dapet kamera mundur ya guys Nggak seperti R3 GX belum dapet kamera mundur Tapi untuk yang beta itu udah dapet kamera mundur guys ya Jadi itulah dia singkatnya Suzuki XL7 ini Desainnya oke banget Lukukan-lukukan bodinya itu juga aerodinamis ya Jadi untuk Apa namanya Angin Itu Melewati bodinya itu leluasa Jadi nggak kelihatan Atau nggak terasa berat Kalau misalnya lagi keadaan kenceng ya Oke sekian dulu guys Untuk review singkat Suzuki XL7 nya Lupa di bagian atas Untuk XL7 ini dapet roof rail dan ada antena short di bagian atas ya Tentunya adanya roof rail ini bisa membawa beban Dan bukan kaleng-kaleng bukan sebuah aksesoris juga Untuk roof railnya itu bisa membawa Beban 500 sampai dengan 400 400 sampai 500 liter ya Untuk pembeli secara cash tadi aku udah sebutin Di sekitar di 257 juta sekian Untuk kredit teman-teman siapin aja DP sekitar DP 20 juta cicilan di angka 5 jutaan Suzuki L7 Tipe beta manual hybrid tahun 2024 Oke cukup sekian mungkin ya Untuk video kali ini terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya